Begini cara striker Madura United Alberto Goncalves bisa tetap konsisten berlatih meski tim libur. Madura United kembali menggelar latihan Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 di Pamekasan, Madura setelah sebulan meliburkan tim. Striker Madura United, Alberto Goncalves Beto, senang bisa kembali berlatih bersama tim, apalagi selama libur ia menyebut ada tantangan tersendiri untuk tetap bisa konsisten berlatih. Memang sedikit sulit, jadi kami harus bangun pagi-pagi, gak ada semangat dan harus latihan sendiri. Saya pikir gak ada yang bangun pagi-pagi sudah ada semangat untuk latihan, gak mungkin ada yang seperti itu. Kemarin, saat libur, saya latihan di tempat parkir saya di rumah, di taman sendirian. Tapi gak cukup, lebih bagus memang suasana seperti ini bersama tim, ungkap Beto selesai latihan tim. Mengenai membangun semangat tetap berlatih selama libur, Beto katakan ada upaya tersendiri yang ia lalukan. Jadi kami bangun, meskipun kami masih males, tapi mulai saja latihan, nanti semangat akan datang. Kalau profesional seperti itu, meskipun kamu masih males atau lainnya, tapi kalau sudah pengen, mulai saja latihan, nanti motivasi akan datang, tegas Beto. Hal itu Beto lakukan setelah melakukan semua aktivitas rutin di rumah layaknya menjalani libur kompetisi. Setiap hari saya bangun, sarapan, antar anak sekolah terus latihan, jadi itu setiap hari lakukan, meskipun pagi kadang ngantuk, saat mulai latihan semangat akan datang, ucap pemain kelahiran Brazil itu. Karena memiliki persiapan matang selama libur, Beto memastikan dirinya sangat siap kapanpun lanjutan kompetisi dimulai. Meski ia tidak mengelak bahwa sempat kaget mendengar wacana itu karena jadwal tim berlatih lagi tanggal 1 Desember kemarin. Secara pribadi siap untuk memulai liga, tapi secara grup saya gak tahu. Temen lain saya gak tahu gimana mereka melakukan persiapan, dan kami jarang kerja grup, kalau itu jadi, kami rugi. Tapi gak jadi, jadi masih ada waktu buat kami untuk kerja lagi. Sekarang tinggal rutin berlatih, 1 minggu lebih mungkin sudah kembali normal, pungkasnya.